Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Killer kali ini kita lagi menggarap Sifrolet Captiva tahunnya 2013 untuk keluhannya yaitu air radiatornya di tank reservoir tambahannya atau cadangannya seperti ini ini penuh oli ya, jadi air radiatornya sudah bercampur dengan oli, tapi ini sudah saya bersihkan untuk radiatornya juga sudah bongkar ya, karena jalur semua, jalur air di dalam mobil ini semua sudah terkontaminasi dengan oli, makanya kita harus bersihkan dulu ini radiatornya juga lagi saya servis saya bongkar, ini ada sisanya ya sisanya sedikit di selang radiator bagian bawah ini bisa kita lihat ini masih ada bekasnya nah ini seperti ini menjadi seperti susu ya karena airnya tercampur oli nah ini untuk pembongkaran memang agak repot karena yang kita tangan adalah penggantian oil cooler ini oil cooler seperti ini ini yang barunya kalau yang lamanya seperti ini yang lamanya seperti ini ini yang lamanya jadi saya jelaskan sedikit bagaimana tercampur proses tercampurnya air radiator di di jalur oli ya atau bisa air radiatornya itu bisa kecampur oli ini adalah coolernya begini nah di dalam sini ya ini ada jalur-jalurnya nah ini ini ada pipa air 2 ya dan disini ada jalur oli juga nah disini ada mengalami kebocoran makanya sang oli itu mengalir mungkin bisa kategorinya mungkin rembes sedikit atau bagaimana tapi lama-kelamaan akan karena diberi tekanan oleh mesin ya atau putaran mesin atau kompak oli itu lama-kelamaan akan banyak nah untuk pembongkarannya memang kita agak repot kita perlu menurunkan seperti ini ini adalah dudukan filter oli ya ini filter oli nya filter oli nya seperti ini kalau duduk di atas itu seperti sini jadi posisinya seperti ini nah ini nempel akan akan nempel disini nantinya kita pasang yang ini aja yang ini ya yang barunya biar tidak kotor nah nanti mudahnya seperti ini akan kita tempelkan disini nah ini ya gelurnya dan ini adalah dudukannya untuk melepasannya kita harus menurunkan satu paket seperti ini agak repot bisa kita lihat sebentar biar agak ketahuan oke nah seperti ini ini apabila rekan-rekan mengalami bocor oli di bagian sini banyak ya kalau di bagian belakang belakang mobil kalau di belakang bagian mesin gini bisa menganalisa bagian dudukan mobil ternyata tadi karena disana juga ada o-ring nya kita lihat dulu untuk o-ring nya o-ring nya seperti ini ini adalah o-ring-o-ring yang lamanya dan ini sudah jelek ya jadi tadinya juga ada bocoran banyak di bagian belakang mesin ini juga ada sudah kita sediakan untuk pak penggantinya yaitu seal o-ring lengkap disini ada nomor nya bisa kita lihat disini ada tulisannya seal engine oil cooler ya jadi ini untuk mengganti yang seal di bagian sini atau yang sini lah ya yang sudah bersih nih nanti kita tempelkan di luarnya sebelah sini nanti yang kita tempelkan nah kalau yang satu lagi ini seperti ini ini ada keterangannya seal oil filter ya untuk kodenya nomor nya 937 45 83 803 sorry ya ini asli untuk yang ini nomor nya tadi seal oil cooler nya 937 4 5 802 ya sip untuk yang akan saya pasang ini belum ori masih kawih ya kalau aslinya cukup mahal ini aslinya ini GM ini belum ori oke oke saran saya untuk pengulasan kalau yang menyebabkan oli tercampur air mungkin menurut saya pribadi ada dua ya untuk di Captiva yang diesel ini khususnya karena dilengkapi dengan oil cooler kalau memang oil cooler nya dalam keadaan bagus itu bisa menganalisa bagian cylinder head bisa juga untuk cylinder head itu mengalami lengkungan karena overhead juga bisa itu sering terjadi jadi packing cylinder head nya itu bocor dan untuk ruang atau water jacket nya water jacket nya itu bisa kemasukan oli itu juga bisa menyebabkan menyebabkan tercampur nya air radiator air radiator bercampur dengan oli memang untuk pemasangannya nanti paling saya tidak repot karena mungkin agak repot ini sekedar ulasan saja dimana kesalahannya dimana letak-letaknya yaitu memang agak susah bagian disini jadi ini dudukan filter nantinya adanya disini dudukan filter oli ke bawah sana tadi ke bagian depan as roda sebelah kanan tentunya oke gitu aja sekian terima kasih mohon maafal ada kesalahan kalau ada yang salah mohon dibutuhkan boleh ditulis di komentar karena itu akan sangat menjadi ilmu yang sangat berhati sekali buat saya pribadi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati